Sebagai orang yang taat beribadah, Zainal Abidin, anggota DPED Provinsi Jambi Jumat Malam, mengadiri undangan warga Kelurahan Kenali Besar, RT 68, Kecepatan Alambarajo, Kota Jambi. Kali ini, kedatangan Zainal tidaklah sendiri, melainkan bersama anaknya anggota DPED Kota Jambi, RS Prayugi. Keduanya kompak melaksanakan sholat isha dan terawih berjamaah di Langgar Al-Istikobah. Dalam kesempatan ini, Zainal Abidin memberikan beberapa bantuan, seperti Al-Quran, uang pembangunan untuk Langgar Al-Istikobah sebesar 5 juta rupiah, dan santunan untuk belasan anak Ketim Piatu yang ada di kawasan Kenali Besar. Anggota DPED Kota Jambi, RS Prayugi, mengatakan, meski kawasan Kenali Besar bukanlah merupakan dapilnya, jadinya sebagai anggota DPED Kota Jambi akan selalu siap apabila diundang oleh warga. Karena DPED Kota tidak melihat dari sisi dapil, melainkan dari keluarga besar relasi-relasi dari orang tuanya Zainal Abidin. Salam ini, kebetulan saya berada di daerah keluruan Kenali Besar, Kecamata Al-Istikobah. Walaupun ini bukan dapil saya, tapi saya sebagai anggota DPED Kota Jambi, ketika diundang masyarakat, dan bisa menempatkan waktu untuk hadir di sana, saya siap. Dan tidak masalah, kami di DPED Kota Jambi, terutama saya di DPED Kota Jambi, tidak melihat dapil lagi di sana. Terima kasih telah menonton!